Nah di saat itu orang mengenal Chaplin seperti pantomim Karena tanpa gerak-gerak eh tanpa dialog dia sudah bisa menjelaskan apapun Sampai ke alur cerita dan komedinya gitu Nah itu akhirnya terkenalnya dia menjadi bapaknya pantomim gitu Oh si Charlie Chaplin ya Charlie Chaplin Oke kalau si Mr. Bean malah lain lagi ya Sama Oh Mr. Bean itu termasuk pantomim Ya Mr. Bean bermula dari Si Bean 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 Si Bean Iya gue kan suka banget Bang Bean gue manggilnya Iya kita kan suka nongkrong Iya Kita suka nongkrong Di lobby ke sebelah kiri kan Iya lobby sebelah kiri Nama panjangnya Kopi Bean kan Tempat minum gitu Nah kalau tadi perform tadi nama jenis performnya apa teman Ini kita mime dance Jadi pantomim sudah mulai berkembang ke ada yang pantomim modern ada yang pantomim klasik Kalau pantomim modern itu ya ada fantomim yang saya coba buat untuk mengkolaborasikan seni gerak pantomim khususnya dengan unsur seni-seni yang lain Tapi kalau pantomim kan gak selamanya harus mukanya diputihin kan Yang modern gak Itu klasik Yang putih garis-garis Itu kenapa harus diputihin mas Memperjelas Sebetulnya memperjelas Mimik wajah ketika penontonnya jauh gitu Oh jadi lebih kelihatan gitu ya mas Lebih kelihatan Jepang, Korea, Amerika, Thailand, Australia Ke China udah? Ke China belum? Belum Harus tuh ya harus Kalau pantomim bahasa Chinanya apa sih UN? Kalau pantomim? Pantomim? Iya Laisen lah Laisen Oh Laisen Maksudnya Wendy ini kan ngerti dia paham Jadi maksudnya aku kadang pengen Pahamnya gimana pahamnya? Paham 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 Eh tolong dong untuk manis team kreatif Semua yang ilmu-ilmu yang udah dikasih Wendy dikumpulin Nanti gue mau cek Sebelahnya yang lama sama yang baru Iya coba Coba kita cek Jangan dong Enggak Wen ilmu itu jangan dibuang Iya Kalo ilmu Ilmu Bahasa Mandarinnya apa? Wungseh 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 Itu udah inget ya Jadi ngomongnya layar screen gitu Sebelahnya Dia ngomong yang baru Abis itu baru kita make sure lagi yang lama ya Iya bener Ssht Ntar dulu ya Apa? Gua cater dulu yang tadi apa? Hahaha Tapi temen-temen gue udah benar percaya Gila ya si Wendy ya Satu-satunya komedian yang bisa bahasa Gak kan gue cerita ya Malu ya temen gue di sebelah Iya Lu jago juga ya Gun bisa bahasa Mandarin katanya gitu Hahaha Jadi kalo ilmu apa ilmu? Hah? Ilmu Wungseh 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 Mas, tergantung siapa yang ngajak bicara Kadang-kadang situasinya Ada halus, ada yang kasar Ada yang zaman-zaman kerajaan, beda-beda Ilmu Ilmu jangan dibuang Ilmu jangan dibuang Wungsu nelai le